Kau muslimin al-muslimat rahimanillah wa iyaikum jami'an Kembali kita di dalam lingkasan hadith-hadith kuasa, hukum-hukumnya dan adab-adabnya Akan kita ambil hadith-hadith pilihan tentang sepuluh terakhir Ramadhan Hadith yang pertama, bersungguh-sungguh beribadah di sepuluh terakhir An-Aisyat radiyallahu anha qala Dari bunda Aisyat radiyallahu anha, beliau berkata Aisyat radiyallahu anha menuturkan Dahulu Nabi s.a.w. ketika masuk sepuluh terakhir Ramadhan Boleh hidupkan malamnya untuk salat Dibangunkan istrinya untuk salat Dan bersungguh-sungguh Dan dikencangkan ikat pinggangnya Hadith ini mutfaqun alaih Wafi riwayat li muslimin Dalam reyat imam muslim Kana Rasulullah s.a.w. Dahulu Rasulullah s.a.w. Yajitahidu fil ashiril awakhir Ma la yajitahidu fi ghairi Beliau bersungguh-sungguh di sepuluh terakhir Tidak seperti bersungguh-sungguhnya di malam-malam yang lain Maka hadith ini menunjukkan bahwasannya Sepuluh terakhir Ramadhan Memiliki keistimewaan di atas yang lainnya Dengan ditambahnya ketaatan dan ibadah Berupa salat, zikir, tilawatul Qur'an Bahkan ibunda Aisyah r.a.w. Men sifati Nabi dengan empat sifat Pertama dihidupkan malamnya Untuk apa? Untuk salat Kemudian yang kedua Dibangunkan keluarganya, istrinya Untuk ikut memanfaatkan malam yang mulia tersebut Untuk ibadah Yang ketiga Dia sungguh-sungguh lebih semangat lagi Dibandingkan dua puluh pertama Yang keempat Dia tidak menggauli istrinya Kenapa? Karena dia ingin fokus Bagaimana bisa meraih Sepuluh terakhir itu penuh dengan ibadah Karena disanalah Allah Azza wa Jalla letakkan laylatul qadar Kemudian juga apa? Ini adalah penutup Supaya apa? Amalan itu bergantung pada penutupnya Alhamdulillahirrabbilalamin